Zina Udah ada aja sekarang kan Masya Allah Bahkan gak sedikit Ulama kita yang difitnah Melakukan perbuatan itu Itu orang-orang Yang menyebar fitnah itu dosanya Gak tau besar kayak apa Jangankan sama ulama Orang awam aja udah dosa besar Ya maksiat nih Kalau udah mengandung hat ada hukuman Dicambuk atau misalnya Yang syariat udah tentuin Hukuman itu udah menandakan Maksiat tersebut dosanya besar Maka hati-hanti kita kalau berkata Jangan sampai sembarangan Nuduh apalagi Tuduhan itu sifatnya Tuduhan Zina Nah tuduhan Zina Ini maksudnya kehak liadami Fahagullah Maka haqnya Allah Yasihurruju'u fihi anil igraribihi Untuk haknya Allah Maka hukumnya sah Menarik kembali Pengakuan di dalamnya Ka'an yakula Menakarrabi Zina Seperti berkata Orang yang ikrar Akan berbuat Zina Yang berikrar Berikrar melakukan Perbuatan Zina Roja'atu anha dal ikrar Aku kembali Dari ikrar ini Artinya menarik kembali Palingnya ada orang Melakukan perbuatan Zina Dia ngaku Saya telah berbuat Zina Ngakunya di depan Hakim lagi Karena dia tobat Dia akuin kesalahannya Dia gak pengen berdosa Dia gak mau disiksa Di akhirat Dia minta dijalanin hukuman Di dunia Akhirnya dia ngaku Saya telah melakukan Perbuatan Zina Berarti dia ikrar Akan haknya Allah Nah Ikrar akan haknya Allah Itu sah Dia mau tarik kembali Ucapannya Gimana contohnya Roja'atu anha dal ikrar Saya tarik kembali Itu ucapan Saya gak berikrar Saya gak berbuat Zina Atau dia ucapkan Kezabtu Fihi Aku bohong Dalam ikrarku itu Ya Maka Ikrarnya ketika dia Cabut Dia tarik Berarti Dia gak dinyatakan Melakukan perbuatan Zina Andai kata Ya Dia udah naik ke Hakim Dia ngaku berbuat Zina Dia mau dijatuhkan Hukuman Zina Tapi dia menarik Hukum omongannya tadi Saya bohong Saya cuma bercanda Pengen viral aja Sekarang kan orang Mau viral pada Dongo-dongoan tuh Ya Pengen viral Akhirnya ketabrak ini Ketabrak itu Pengen viral Dia ini Dia itu Ya Ini ngaku Pengen viral Berbuat Zina Udah viral Enggak Enggak Gue cuma bercanda Pengen viral doang Gimana Rujuknya sah Kecuali Kalau udah terbukti Dengan bayina Ya Enggak Ternyata ada Saksi dua Kuat Yang mengiyakan Ikrarknya Udah gak bisa kabur Enggak Gue cuma bercanda Kagak Saksinya benernya Ada yang ngeliat Buktinya kuat Udah Ikrarknya gak bisa Tetap Dijatuhkan Hak Dijatuhkan Hat Makanya Ketika Ada perbuatan Semacam itu Dikatakan Sunnah Bagi dia Ya Orang yang melakukan Dosa nih ya Orang yang melakukan Dosa Sunnah Baginya Untuk Menutup Dosanya Bukan Menampakkan Dosanya Untuk kita Bertaubat Itu gak perlu Ya Kita membuka Aib kita Membuka Dosa kita Tapi cukup Udah Kita melakukan Taubatan Nasuhah Penuhi itu Syarat-syarat Taubat Jangan kembali Jangan ulangin Allah ampunin Dosanya Bal yusannu Lahu Adamul Ikrar Min Min Awalil Amir Satran Ala Nafsihi Tuh Bahkan Disunahkan Bagi orang Yang melakukan Perbuatan Dosa Dia melanggar Haknya Allah Untuk Tidak Berikrar Mengakui Akan dosa-dosanya Ya Di hadapan Hakim Di hadapan Orang Ya Satran Ala Nafsihi Untuk Menutupi Aib Dirinya Cukup Cukup Dia bertobat Antara Dia Dan Allah Kemudian Likoli Sallallahu Alayhi Wasallam Kena Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa orang Yang mendatangkan Perbuatan Perbuatan Kotor Ini Syai'an Ya Salah satu Dari perbuatan Perbuatan Maksiat Yang ada Hadnya Apalagi Maka Hendaknya Dia menutup Diri Bisitrillah Dengan Menutup Dari Allah Subhanahu Wattara Kita Berbuat Dosa Kita Berbuat Maksiat Berbuat Salah Allah Tutupin Dosa Kita Allah Tutupin Kesalahan Kesalahan Kita Udah Jangan Kita Tonjolin Jangan Kita Buka Taubat Yang Benar Taubat Nasuhah Gak Perlu Kita Akui Apalagi Di depan Publik Di hadapan Umum Dulu Saya Pernah Melakukan Ini Saya Pernah Melakukan Itu Ikrar Atas Mahasiat Gak Perlu Justru Sunaya Tutup Itu Kalau Emang Taubat Betul Betul Bukan Harus Ada Pengakuan Di Publik Dia Melakukan Dosa Tersebut Allah Allah Sudah Tutup Tutup Jangan Dibuka Buka Fainnahu Man Abdalana Safihatahu Atau Sahifatahu Agamna Alehat Karena Sungguhnya Kata Nabi Siapa Orang Yang Menunjukkan Apa Yang Dia Lakukan Apa Yang Dia Perbuat Kita Bakal Jatuhin Pada Dia Hukum Hukuman Karena Islam Islam Ini Menjalankan Hukum Dengan Suatu Yang Zahir Ada Orang Melakukan Perbuatan Zinak Nggak ada yang tahu Nggak ada yang ngerti Dia sesalin Itu perbuatannya Dia Taubat Kepada Allah Dia Sesalin Dia Minta ampun Sama Allah Dia Taubat Taubat Nasuhah InsyaAllah Dosanya Diampuni oleh Allah Nggak perlu Dia datang Untuk Minta Dicambung Bahkan Bahkan Buat Orang Yang dijadikan Syahid Dikatakan Apa Yusan Lulis Syahid Terkusyahada Orang Yang diminta Jadi Saksi Baiknya Untuk Tidak Tidak Bersaksi Untuk Menutupi Aib Aib Tersebut Terjadi Di zaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Ada Orang Yang melakukan Perbuatan Zinah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Justru Nutup Dia Untuk Dia Menarik Ikrarnya Karena Kalau Hak Allah Tadi Ikrarnya Kan Bisa Ditarik Ketika Dia Ikrar Melakukan Zinah Kata Nabi La'allaka Gabilta Kayaknya Nanti Bukan Zinah Cuma Nyium Aja La'allaka Lamasta Kayaknya Cuma Megang Doang La'allaka Fakut Paling Cuma Peluk Pelukan Doang Abika Junun Apa Yang Lagi Gila Tujuan Nabi Apa Biar Dia Menarik Ikrarnya Untuk Menutup Dirinya Dari Aib Itu Nabi Nggak Mau Ngumbar Aib Nabi Nabi Bukan Bilang Udah Tarik Aja Nggak Usah Ngaku Ngaku Begitu Enggak Tapi Pakai Bahasa Yang Halus Walaya Gulu Irja Nabi Nabi Nggak Ngomong Irja Tarik Omongan Kenapa Di Alayakunu Amir Di Alayakuna Amir Alayakuna 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 Biar Nggak Terkesan Nabi Menyuruh Dia Dustah Ya Karena Bisa Aja Ikrarnya Memang Betul Kalau Seandainya Ada Orang Ikrat Zina Emang Dia Melakukan Zina Terus Dibilang Udah Nggak usah Ngakuin Tarik Aja Itu Omongan Berarti Kan Nyuruh Orang Boong Ya Tapi Tujuan Nabi Ketika Ada Orang Ngomong Begitu Nabi Nabi Nggak Mau Telen Mentah Mentah Ya Nabi Berharap Apa Apa Yang Dia Akuin Itu Tidak Terjadi Maka Kata Nabi Nggak Paling Nanti Cuma Pegang Doang Paling Nanti Cuma Begini Doang Atau Mungkin Nanti Gila Ketika Itu Ya Tapi Karena Orang Yang Tetap Mengiakan Meyakini Perbuatannya Ya Akhirnya Apa Tetap Dijalankan Hat Kepada Dia Ya Jadi Allah Ini Satar Allah Ini Maha Menutupi Kita Nggak Ada Yang Luput Dari Perbuatan Dosa Mau Sengaja Nggak Sengaja Kecil Ataupun Besar Penuh Dengan Dosa Penuh Dengan Maksud Kewajiban Kita Taubat Taubatan Nasuhah Dan Nggak Ada Itu Syarat Taubat Kita Mengumbar Dosanya Maka Kalau Seadanya Ada Orang Orang Yang Hijrah Ya Nggak Perlulah Ya Menceritakan Masa Lalu Membuat Perbuatan Ini Perbuatan Itu Melakukan Ini Melakukan Itu Walaupun Bahasanya Menjadi Ibro Pelajaran Buat Orang Lain Ya Tapi Itu Telah Mengumbar Membuka Aibnya Sendiri Yang Udah Lama Allah Tutupin Kenapa Dibuka Cukup Tunjukkan Kebaikannya Setelah Dia Merasa Berada Di Masa Jahiliahnya Jauh Dari Allah Ini Yang Baik Udah Taubat Ngebuka Aibnya Masa Lalunya Itu Tidak Bagus Gimana Orang Orang Yang Masih Dalam Kubangan Maksiat Dia Memamerkan Maksiatnya Bukan Ikror Lagi Maksiatnya Dibikin Live Maksiatnya Dimasukin Di Internet Jadi Tontonan Tontonan Banyak Orang Bahasanya Kalau Taubat Suruh Tutup Nggak Usah Dibuka Andai Kata Udah Ikror Rujuk Aja Tarik Omongan Allah Allah Bisa Ampunin Dengan Taubat Nasuhah Tapi Sekali Lagi Jangan Salah Artikan Makna Ini Semua Jangan Dipikir Kalau Maksiat Diam Diem Tauan Tauan Nggak Apa-apa Jangan Dipikir Juga Kalau Taubat Itu Mudah Dan Gampang Nggak Akan Mampu Orang Taubat Kalau Dia Nggak Ada Hidayat Dari Allah Dia Tau Taubat Itu Apa Tapi Untuk Bertaubat Belum Tentu Bisa Dan Belum Tau Kapannya Gampang Ntar Ada Gue Taubat Ntar Mati Belum Sempat Taubat Banyak Yang Jangan Sepelein Semuanya Ya Ikrar Mengakui Akan Haknya Allah Seperti Hadzina Itu Masih Bisa Ditarik Sedangkan Haknya Manusia Tidak Sah Sah Rujur Fihi Dalam Ikrarnya Tapi Kalau Akan Hak Adami Tadi Saya Kasih Contoh Salam Saya Ikrar Punya Utang Sejuta Atau Melakukan Kozaaf Ya Ikrar Gue Tadi Habis Nudul Berbuat Zina Itu kan Ikrar Terus Dia mau Tarik Gue Tarik Ikrar Gue Padahal Gak Begitu Gue Cuma Boong Gue Cuma Bercanda Gak Bisa Itu Pengakuannya Udah Jadi Ketetapan Tapi Kalau Seandainya Yang Di Ikrar Karuntuknya Itu Gak Terima Anda Punya Utang Sama Inti Satu Juta Tuhan Ikrar Tuhan Ternyata Dia bilang Enggak Lu Udah Bayar Waktu Itu Enggak Udah Gue Ikhlasin Itu Cerita Lain Cuma Bahasanya Ikrar Ini Bisa Dijadikan Dasar Hukum Dan Dibedakan Antara Yang Ini Dan Yang Sebelumnya Kenapa Haknya Allah Bisa Kita Tarik Ikrar Kita Tapi Hak Manusia Gak Bisa Ditarik Gak Ada Bercanda Bercandaan Kalau Udah Ngakuin Untuk Urusan Nama Orang Lain Gak Bisa Ditarik Kenapa Dibedain Begitu Bi Anna Hak Allah Ta'ala Mabni Yuna Musa Maha Karena Haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Terbangun Di Atas Musa Maha Pemaafan Allah Maha Memaafkan Allah Maha Mengampuni Allah Maha Menutup Aib Hambaknya Makanya Ketika Hamba Itu Menampakkan Kemudian Hamba Itu Gak Mau Gak Kuat Ingin Menutupinya Lagi Allah Masih Berikan Ya Haknya Allah Didasarkan Pada Kemurahan Allah Maafnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Masih Bisa Ya Karena Urusan Kita Sama Allah Gak Ada Urusan Sama Makhluk Gak Ada Manusia Sedangkan Haknya Manusia Itu Didasarkan Pada Musyaha Sengketa Keributan Perselisihan Ya Kan Ada Orang Udah Mengakui Dia punya Utang Mengakui Kalau Ang Amat Dia itu Barangnya Orang lain Tiba-tiba Dia tarik Orang kan Gak Terima Tadi Lu ngaku Sekarang Kok Lu beda Lagi Ribut Jadinya Ya Kan Tapi Ketika Orang Meninggalkan Sholat Dia ngaku Terus Dia bilang Enggak Saya gak Tinggalin Sholat Saya ngerjain Enggak Ada ributnya Ya Asal Dia taubatan Naswah Dia sesalin Itu semua Dia gak Niatin Main-main Allah Ampunin Dosa Ya Makanya Dosa kita Sama Allah Dibanding Dosa kita Sama Manusia Ribetan Taubatnya Sama Manusia Karena Allah Enggak Bakal Ngampunin Dosa kita Sebelum Clear Urusan kita Sama Manusia Tapi kalau Urusan kita Baina Baina Allah Ya urusan Antara kita Sama Allah Tidak ada Hubungan Nama Makhluk Wataftakirusih Hatal Ikrar Dan dibutuhkan Untuk sahnya Ikrar Ila Salasati Syara'id Pada Tiga Syarat Ahaduhal Buluh Syarat Yang pertama Ikrar Itu Sah Dari Orang Balik Tadi Yang Diakut Sudah Kita Bahas Orang Yang Ikrar Itu Harus Sudah Balik Maka Tidak Sah Ikrarnya Sabi Anak Yang Belum Balik Walau Murahikon Walaupun Dia Sudah Murahik Murahik Ini Umur Sudah Mendekati Balik Yang Umur 12 13 14 Tahun Kalau Emang Dia Belum Keluar Mani 14 Tahun Itu Sebut Murahik Ya Murahik Itu Umur Menjelang Menjelang Balik Walau Biizni Walihi Walaupun Dengan Seizin Walinya Karena Tesarrufnya Transaksinya Aktifitas Anak Kecil Itu Semua Tidak Dianggap Makanya Yang Mengurusi Semua Anak Yang Belum Balik Itu Adalah Orang Tua Tuanya Anak Kalau Berikrar Masih Belum Balik Walaupun Diiyain Diizinin Sama Walinya Bapaknya Mamanya Tetap Ikrarnya Tidak Tidak Sah Artinya Artinya Kalau Ada Anak Ikrar Punya Utang Seseorang Itu Orang Tidak Dianggap Omongannya Bocah Ini Orang Ngadu Kemaknya Tuh Anak Lu Punya Utang Seseorang Tidak Ngakuin Tidak Dianggap Omongannya Tidak Bisa Dijadikan Dasar Wathani Yang Kedua Al Aklu Akal Fala Yasiho Ikrar Majnun Maka Gak Sah Ikrarnya Orang Gila Orang Gila Ikrar Wal Mugma Ale Orang Yang Pingsan Lagi Pingsan Tapi Mulutnya Ngomong Ya Ya kan Ada Orang Yang Gagak Sadar Tapi Mulutnya Ngoceh Aja Lagi Ngomong Tuh Mobil Yang Ada Tuh Dibawah Tuh Mobilnya Dia Bukan Mobil Gua Nul Ngelantur Ngomong Gagak Sah Dan Orang Yang Memang Akalnya Hilang Bima Yuzar Fihi Karena Yang Sebab Yang Dianggap Uzur Dalam Hilangnya Akal Tidur Ngelindur Ngomong Mobil Itu Punya Dia Punya Si Z Si Z Girang Asik Dia udah Ikrar Mobil Menyagukan Orang Lindur Gak Bisa Dijadikan Pegangan Ya Fa Ilam Yuzar Fihi Kalau Seandainya Hilangnya Akal itu Tidak Diusurkan Tidak Dianggap Uzur Seperti Orang Mabuk Sengaja Ya Orang Minum Minum Dia Mabuk Akalnya Ilang Pas Mabuk Ngelantur Ngomongnya Dia Ikrar Ikrar Resah Karena Taadi Dia Sengaja Orang Yang Sengaja Hukumnya Berat Beda Zawal Agal Bukan Bitaadi Fahukmu Kasakran Maka Hukumnya Seperti Orang Yang Mabuk Dipakai Obat Kacau Pikirannya Dia Melakukan Ikrar Resah Dengan Sengaja Tapi Kalau Sanggandainya Obat Itu Digunakan Tapi Untuk Kebutuhannya Untuk Pengobatan Kadang Orang Yang Ada Permasalahan Di Saraf Otak Obat Saraf Otak Kan Suka Ngelantur Obat Dia Keras Ngomong Ngacau Gara Gara Minum Obat Itu Ada Uzur Dianggap Ikrar Yang Ketiga Harus Ikhtiar Ya Harus Dengan Keinginan Maka Enggak Sah Ikrarnya Orang Yang Dipaksa Bima Ukriha Alih Atas Apa Yang Dipaksa Lu Ngaku Enggak Lu Ikrar Enggak Lu Punya Utang Amma Gua 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 Ngomongnya Dipaksa Dan dari Semenjak Dulu Banyak Orang Yang Dipaksa Untuk Ikrar Akan Sesuatu Atau Kesaksiannya Tapi Semua Itu Tidak Sah Karena Tanpa Hak Saya Mengakui Saya Melakukan Ini Melakukan Itu Tanpa Walaupun Ujungnya Ada Tanpa Ada Paksaan Iya Lagi Disuting Sebelumnya Digebukin Sebelumnya Diiniin Diituin Ya kan Ya Tadi Nahesya Tidak Juri Ini Dicerusin Masalah Itu Apa Yang Terjadi Yang Dilakukan Oleh Para Penguasa Yang Zalim Di Zaman Ini Zaman Beliau Gimana Zaman Sekarang Ya Dari Cara Mereka Memukul Orang-orang Yang Dicurigai Mencuri Atau Membunuh Atau Melakukan Tindakan Tindakan Selain Itu Agar Dia Mengakui Perbuatannya Ya Ini Orang Disangka Maling Disangka Pembunuh Ya Dipaksa Dia Untuk Mengakui Padahal Bukan Dia Maka Apa Ikrarnya Itu Tidak Sah Ya Pendapat Yang Soap Yang Benar Kalau Ada Terjadi Seperti Itu Bahwa Posisi Orang Yang Ikrar Itu Adalah Orang Yang Ikrar Dalam Keadaan Dipaksa Ya Maupun Dia Melakukan Ikrar Ketika Lagi Dipukul Di Hukum Ataupun Setelah Setelahnya Artinya Apa Mukrah Ikrarnya Tidak Tidak Sah Tidak Dianggap Ya Ikrar Ikrar Itu Tidak Benar Apabila Ikrar Itu Berkaitan Dengan Harta Maka Disyaratkan Syarat Yang Keempat Ya Jadi Ikrar Ini Kadang Hubungannya Hanya Dengan Hak Hak Bisa Hak Allah Bisa Hak Manusia Yang Bukan Sifatnya Harta Terkadang Ikrar Ini Sifatnya Berupa Harta Kalau Yang Diikrarkannya Harta Ada Syarat Keempat Wah Hwar Rusyut Syarat Yang Keempat Orang Yang Ikrar Harus Rusyut Harus Pinter Bukan Orang Yang Bodoh Yang Dimaksud Rusyut Disini Apa Kaunul Mugir Mutlakut Tasarruf Orang Yang Ikrar Itu Mutlak Tasarruf Orang Yang Boleh Bertasarruf Orang Yang Boleh Bertransaksi Seperti Apa Contohnya Zair Mutlak Tasarruf Safih Orang Yang Dihajar Karena Bodoh Karena Idiot Ikrarnya Tidak Tidak Sah Tadi Kan Katanya Musanif Apa Apabila Ikrar Ini Berkaitan Dengan Harta Kenapa Harus Ada Berkaitan Dengan Harta Musanif Menjaga Dengan Kalimat Dengan Harta Kalau Ikrarnya Ini Tidak Berkaitan Dengan Harta Seperti Apa Seperti Orang Ikrar Akan Telah Melakukan Talak Atau Berbuat Zihar Atau Misalnya Atau Selain Dari Itu Maka Tidak Disyarah Kan Orang Yang Ikrar Hal Tersebut Ar-Rushyud Syarat Yang Keempat Ini Tidak Dibutuhkan Ada Orang Safi Dia bilang Saya Telah Mencerai Istri Saya Itu Ikrar Dari Dia Walaupun Dia Safi Ikrar Sah Saya Melakukan Saya Betul Telah Melakukan Perbuatan Zihar Apa itu Zihar Nanti Pembahasan Di bab Nikah Ya Itu Hubungannya Berhubungan Apa Hukum Atau Masalah Yang Berhubungan Antara Suami Istri Melakukan Zihar Bab Zihar Ini bab Yang jarang Dibahas Ya Nanti Di bab Nikah Itu Ada Kalau Ada Orang Melakukan Talak Zihar Ya Ikrarnya Sah Walaupun Dia tidak Memenuhi Syarat keempat Karena Syarat keempat Tidak ada Buat Yang Bewakan Hubungannya Dengan Harta Ya Taib Wa Iza Akar Rali Syaksin Dan Apabila Berikrar Untuk Seseorang Bimajhulin Dengan Suatu Yang Tidak Jelas Majhul Kakoli Seperti Ucapan Lifulan Alayyeshe Ya Saya Punya Tanggungan Sesuatu Atas Dia Sesuatu Ini Apa Duit Makanan Ya Atau Mobil Rumah Atau Apa Tidak Dijelasin Rujia Bidommi Awalihi Rujia Didomahkan Huruf Awalnya Bukan Roja'a Tapi Rujia Ileyhi Maka Dikembalikan Kepada Orang Yang Mengucapkan Yaitu Mukir Fibayanihi Untuk Penjelasannya Ilmajhul Suatu yang Tidak Jelas Ini Alaya Li Fulan Shai Ya Saya Punya Tanggungan Suatu Atas Fulan Atau Fulan Memiliki Sesuatu Hak Pada Diriku Hak Hak Apa Dia Cuma Ngomong Begitu Doang Siapa Yang Bisa Menafsirkan Yang Menjelaskan Itu Ya Mukir Orang Yang Ngomong Maka Ditanya Apa Itu Yang Dimaksud Hak Yang Nanti Bilang Tadi Sampai Ke Hakim Ya Kan Si Fulan Itu Ngadu Ke Hakim Tuh Dia Punya Hak Mengambil Hak Nama Dia Cuma Dia Nggak Bilang Hak Hak Nya Apa Maka Si Hakim Nanya Kepada Dia Hak Nya Apa Fayuk Balut Tafsiruhu Bikul Lima Yutam Awal Maka Diterima Tafsiruhu Penjelasannya Tentang Yang Majhul Yang Nggak Jelas Tadi Bikul Lima Yutam Awal Akan Setiap Segala Sesuatu Yang Memiliki Nilai Yang Memiliki Harga Yang Ada Nilainya Wa In Galla Walaupun Sedikit Kefalsin Seperti Uang Receh Fulan Punya Hak Atas Diri Saya Nagi Nagi Mulu Mana Hak Loh Kasih Dong Kepue Balik Kan Boleh Ngakuin Nggak Dikasih Sampai Naik Mahkamah Sampai Ke Hakim Akhirnya Hakim Nanya Emang Itu Ngakuin Punya Hak Kapan Buat Dia Ya Hak Ini ribet Ini orang Dipaksa Paksa Seribu Perak Cuma Seribu Ada Nilainya Nggak Ada Yuk Bahu Tafsiruhu Penjelasannya Terima Yaudah Sini Seribu Nih Lu Seribu Aja Ke Akhir Lakan Kata Yang Ngadu Gue Kagak Tau Gue Kira Seratus Juta Gak Tau Cuma Seribu Doang Ampe Luar Belantem Datuk Orang Itu Seperti Setu Biji Satu Dia 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 Wajib Mengasih Si Fulan Apa Itu Hak Ini Si Fulan Nagi Mana Hak Gue Yang Nggak Lu Udah Dia Enggak Pokoknya Gue Menuntuk Hak Gue Yang Lu Udah Iklar Wah Sampai Kehakim Pas Ditanya Apa Itu Hak Ya Udah Enak Ngomonginnya Apa Dia Wajib Ya Sebutir Beras Ya Kahabat Ya Hentatin Aulai Samin Jinsihi Atau Suatu Yang Nggak Ada Nilainya Dan Bukan Dari Jenis Harta Yang Suatu Yang Bernilai Lakin Yahiluk Tina'uh Tapi Boleh Itu Yang Nggak Bernilainya Disimpan Seperti Apa Kajil Dimaitatin Seperti Kulit Bangkai Minatang Kategorinya Bukan Mutamawil Bukan Suatu Yang Berharga Nggak Bisa Diperjual Belikan Karena Najis Wakal Bin Mu'alam Atau Anjing Yang Terlatih Anjing Yang Terlatih Najis Nggak Bisa Diperjual Belikan Syarat Yang Nggak Sah Makanya Disitu Ada Hukum Rof Ulyad Wa Zabalin Gubila Tabsiruhu Fijami'i Thalika Alal Asah Tetap Kalau Seandainya Ini orang Jelasin Masalah Apa yang Dia ikrarkan Yang Majhul Tadi Suatu Yang Nggak Ada Nilai Dan Bukan Dari Jenis Yang Bernilai Hakim Wajib Menerima Tapsirnya Menurut Pendapat Yang Asah Intinya Apa Kalau Dia Tapsirin Apapun Yang Dia Maksud Hakim Wajib Menerima Cuma Bedanya Apa Kalau Bimutawawil Kaga Ada Hilaf Kalau Goyer Mutamawil Ada Ada Hilaf Ya Nibab Ikror Ya Secara Teori Gampang Sebenarnya Ngejelasin Cuma Gambarin Dalam Masalah Gide Ini Repot Ini Ikror Buat Apaan Sih Kan Pertanyaannya Kalau Wakalah Kan Jelas Wakil Wakilan Tadi Ya Ikror Ini Manfaatnya Nanti Kalau Ada Naik Ke Persidangan Ada Runtutan Ya Ini Bisa Dijadikan Bahan Dasar Dalam Menjalankan Itu Semua Ya Ataupun Tanpa Persidangan Juga Bisa Jadi Ya Seandainya Anda Ikror Enti Akuin Enti Berhak Menerima Kalau Emang Bener Yang Anda Ikror Itu Ada Hak Ini Masih Ada Satu Lembar Masalah Ikror InsyaAllah Kita Lanjut Di Taklim Yang Akan Datang Wallahu Alam Bisa Assalamuala Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah 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 Astagfirullah